Taib ini sudah ada peringatan, hanya sampai jam 11.30 saja. Saya akhiri dengan penyebutan beberapa contoh. Bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah SAW membuat GPHP untuk diri mereka. Membuat garis besar haluan pribadi untuk diri mereka. Bagaimana mereka memposisikan dunia dan akhirat. Sejauh mana mereka memiliki harta. Dan ketika ada sebagian mereka yang punya harta yang banyak, bagaimana mereka bersikap terhadap harta itu. Ini penting untuk kita teladani. Kita tahu bahwasannya, empat orang dari Al-Asharuh Al-Mubashari Nabil Jannah. Empat orang dari sepuluh sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Maksudnya dalam satu hadis. Yang diberikan kabar gembira masuk surga itu banyak. Lebih dari sepuluh. Tapi yang dikumpulkan dalam satu hadis ada sepuluh. Makanya terkenal, Al-Asharuh Al-Mubashari Nabil Jannah. Empat orang dari mereka itu konglomerat. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf. Dan Tolhah bin Ubaidillah. Siapa yang paling taipan diantara mereka? Siapa yang paling konglomerat diantara mereka? Ini butuh penelitian. Tapi, saya ada datanya. Tapi, ragu antara Abdurrahman bin Auf atau Tolhah bin Ubaidillah. Saya sebutkan beberapa contohnya. Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu itu saat masuk Islam, beliau punya uang senilai seratus dua puluh M. Dan saat beliau hijrah, yang beliau bawa ke Kota Madinah itu tinggal seperdelapannya. Tinggal seperdelapannya. Jadi berapa? Seperdelapan dari seratus dua puluh? Berapa? Lima belas ya? Betul? Ya, lima belas M. Masih lima belas M, beliau bawa ke Kota Madinah. Terus yang tujuh puluh delapan kemana? Yang tujuh puluh delapan, beliau sedekahkan. Beliau nafkahkan. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Membantu umat Islam. Sehingga ketika pergi ke Madinah, nilai uang beliau tinggal 15 M saja. Dan di Madinah beliau kembali menyumbang dan menafkahkan harta beliau di sana. Usman bin Afwan itu membantu Nabi Muhammad SAW dalam Jaisul Usrah, dalam perang Tabuk. Beliau membantu dengan 950 ekor unta, gratis untuk jihad. Dan beliau menyumbang 50 ekor kuda. Dan beliau membeli bi'ru rumah. yaitu sumur rumah yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam pada waktu itu. Abdurrahman bin Auf, singkat saja, mungkin ceritanya panjang beliau ini, beliau sangat kaya raya. Sampai dikatakan, penduduk Madinah itu sepertiga dari mereka diutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi dibayarkan utangnya oleh beliau. dan sepertiga lagi diberikan hadiah oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ketika beliau meninggal, bagian dari setiap istri beliau itu adalah 24M. Ini hanya untuk istri beliau saja, belum anak-anaknya dihitung. Untuk menggambarkan betapa kairanya Abdurrahman bin Auf ini. Sekaligus, menggambarkan untuk kita bahwasannya mereka sangat mudah untuk menafkahkan harta. Uangnya banyak, tapi karena mereka menaruhnya di tangan saja. Maka mereka sangat mudah untuk menafkahkan, infak, bantu orang lain, seperti itu. terima kasih. Terima kasih.